Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 Subtema 4 pembelajaran 6 Mengenai perkembangan teknologi transportasi Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui jenis-jenis alat transportasi khusus Yang kedua Mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak oleh kendaraan khusus Dan yang ketiga Menghitung keliling bangun datar Hari ini kita asuk pada pembelajaran ke-6 Edu dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan Nah, sekarang ayo membaca Judulnya alat transportasi khusus Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang Umumnya orang mengangkut barang dengan truk Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk Pasir dan semen juga diangkut oleh truk Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang Mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit Dalam mobil terdapat alat kesehatan Mobil ambulan juga dilengkapi sirine Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan Mobil ambulan harus segera tiba di tempat yang dituju Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat Nah, masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya Pelajari lagi bermacam-macam alat transportasi khusus Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang telah menciptakan alat transportasi Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah Nah, sekarang ayo menulis Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui Dan apa manfaatnya? Silahkan kalian tuliskan dengan kalimatmu sendiri ya Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi Pilihlah salah satu alat transportasi kesukaanmu Kapan kamu terakhir menggunakannya? Dan apa manfaatnya? Coba kalian ceritakan kepada teman-temanmu Sekarang, ayah berdiskusi Ayah Siti sedang menyendarai mobil di jalan raya Tiba-tiba terdengar sirena ambulan Siti mengingatkan ayah Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulan Ayah menghormati dan menghargai hak orang lain Orang yang sakit harus segera ditolong Pernahkah kamu melihat ambulan yang membunyikan sirena di jalan raya? Apakah kamu menepi seperti mobil ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil lain? Diskusikan pengalamanmu dengan temanmu Tulislah kesimpulan diskusimu pada tempat yang telah tersedia Nah, berikut ini adalah kotak hasil diskusi Silakan kalian pindahkan jawaban kalian ke kotak ini ya Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus Apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain Ketika mobil ini membunyikan sirena? Silakan kalian tuliskan pada kotak yang telah tersedia Ambulan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirena Yang harus dilakukan mobil lain adalah menepi dan memberi jalan Yang tidak dilakukan oleh orang lain adalah Terus berjalan dan mengganggu lalu lintas saat mobil ambulan lewat Untuk yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Di dalam mobil ambulan ada tempat tidur untuk orang sakit Jika panjang mobil ambulan 250 cm dan lebarnya 150 cm Berapakah ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulan? Nah, buatlah dua kemungkinan ukuran tempat tidur Nah, berikut ini adalah ukuran ambulan Jika bagian atas 160 cm Berarti bagian bawah atau di seberangnya harus 160 cm juga Lalu, jika di sebelah kiri adalah 80 cm Maka yang berada di depan atau di hadapannya adalah 80 cm juga Nah, sekarang keliling ruangan ambulan Kita hitung bersama Yang pertama 80 cm ditambah 160 cm ditambah 80 cm ditambah 160 cm Sekarang mari kita jumlahkan Berapa hasilnya? Iya, benar sekali Yaitu 480 cm Nah, ukuran tempat tidur yang bisa masuk yang mana? Misalnya disini kita buat panjangnya yaitu Kita misalkan dengan panjangnya 100 cm untuk bagian atas dan bagian bawah Lalu untuk bagian sebelah kiri dan sebelah kanan itu 50 cm Sekarang tinggal kita jumlahkan saja 50 cm ditambah 100 cm ditambah 50 lagi Lalu yang terakhir ditambah 100 cm Berapa jika misalnya kita jumlahkan hasilnya adalah 300 cm? Benar sekali Nah, selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor yang lainnya Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Jangan lupa untuk membuat sebuah bangun datar Tentukan ukuran sisi-sisinya Hitunglah kelilingnya Tuliskan pada tempat yang telah tersedia Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua menjelaskan contoh perilaku Mendahulukan kepentingan orang lain dalam keberagangan Selamat belajar Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh